Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama aku Nia M.M. Oke sobatku di rumah, hari ini aku ingin membuat konten, yaitu adalah vlog ya. Aku akan membawa kalian berkunjung ke sebuah desa ya, masih di Abu Dhabi. Cuman desa ini, kita ini akan berkunjung ke pila ya. Pilanya itu berada di perdesaan Abu Dhabi. So, teman-teman buat kalian yang penasaran disana itu ada apa aja dan pilanya itu pastinya cukup mewah ya. Dan juga disana itu ada orang pilanya disana itu ada menernak hewan ya, hewan-hewan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman buat kalian yang penasaran yuk ada apa aja disana, ikuti terus konten vlog aku hari ini. Let's go! Nah oke teman-teman, sekarang aku sedang menuju ke target ya teman-teman. Aku akan membawa kalian kesana, kita akan bercuci mata disana bersama-sama. Dan kebetulan juga aku disini tuh kenapa membawa kalian ke perdesaan di Abu Dhabi disana itu karena ada teman yang ngundang kami itu disana itu ada sebuah pesta. Pestanya itu ulang tahun buat pesta ulang tahun anak. Cuman pestanya itu kelihatan sungguh mewah ya karena maklum ya orang Abu Dhabi itu cukup berlimpahan harta dan berlimpahan uang ya teman-teman. Jadi buat kalian gak usah penasaran lagi karena kemewahannya dan karena unik-unikannya dan karena apa? Karena pernak-pernik mereka juga karena mereka itu mempunyai uang. So teman-teman, jangan bercomeh-comeh ya panjang-panjang sambil menikmati jalan Abu Dhabi. Sekarang aku mau nyiapkan buat kalian itu sebuah musik ya supaya kalian itu tidak bosan karena perjalanannya itu sangat sungguh panjang ya. Karena kita akan pergi ke perdesaan ini ya teman-teman. Kita melujuh ke perdesaan, loh bukan ke kota ya. Ternyata di Abu Dhabi juga ada perdesaannya ya teman-teman. Bukan di Indonesia aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kenapa aku bilang itu perdesaan? Karena di sana itu pilanya itu di tengah-tengah kebun korma ya teman-teman. Di sana juga ada kebun korma loh. Aku kirain di Abu Dhabi itu gak ada kebun korma. Eh ternyata setelah aku meluncur ke perdesaan itu aku baru lihat wow sungguh-sungguh-sungguh aku itu terkejut ya. Karena melihat kebun korma yang sungguh subur ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita menikmati jalan, kita nyalakan musik. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 punya orang loh teman-teman ya bukan punya posku, punya orang ya nah disitu ada rusa, nah kali ini rusa ternak loh ya teman-teman bukan rusa apa, kebun binatang rusa ternak, sekarang aku mau menuju, disana juga ada rusa yang besar-besar lagi ya karena dipisah ya rusa nya teman-teman, nah ini dia ada rusa lagi disini ini rusa nya cantik-cantik ya teman-teman seperti ini ya bintik-bintik putih ya seperti ini, kalau orang sini bilang itu namanya gazel atau gazel lah, gak tau ya kita menuju ke tempat kuda, nah kita mau berdelman dulu kita kesini ya teman-teman nah ini dia tempat kuda disini ya teman-teman kita bisa berkuda disini nah disini juga banyak anak-anak ya karena ada apa namanya undang festa ulang tahun ya jadi banyak anak-anak, nah ini dia kandang kudanya seperti ini ya teman-teman gak seperti kayak di kampung ya dengan bangu disini kandangnya itu pakenya besi ya teman-teman nah seperti ini, ini kudanya katanya si kuda imporan tau imporan, tau imporannya itu dari mana i think from canada i think for kanada lihat kan ini kudanya kuda impor ya bagus-bagus ya teman-teman seperti ini ini dia kudanya ini ada kuda cantik ya ini baru saja kali dibersihin jadi mukanya itu kelihatan cantik bersih gak ada lalat ya teman-teman kalau di Indonesia kan biasa kuda kan dirubungin lalat ya disini mah gak ada ya ini dia kudanya seperti ini nah seperti ini ya teman-teman nah aku kan bawa kalian ini dia burungnya yang tadi aku bilang sama kalian, aku gak tau, gak paham banget namanya burung apa kalian bisa kasih tau aku di kolom komentar ya teman-teman oke teman-teman nah ini dia kunjungan hari ini kita ke pila berdasan Abu Dhabi ya teman-teman seperti ini suasananya dan lingkungannya dan juga hewanannya ya teman-teman ini bukan kebun binatang ya ini melainkan ternakan sendiri ya teman-teman bukan kayak seperti kebun binatang itu kalau di Indonesia enggak ya teman-teman ini itu hasil ternak sendiri ya teman-teman cuman mereka itu mengambilnya itu dari impor ya dari negeri luar ya negeri asing gitu gak tau dari mana aku gak bertanya sama pemiliknya cuman aku kurang paham ini namanya burung apa kalian juga bisa kasih tau ke aku dengan caranya berkomentar saja di video aku ya teman-teman oke teman-teman sekarang aku sudah waktunya sudah sore ini ya teman-teman dan juga waktunya istirahat kita mau makan-makan dulu ya teman-teman disana itu karena disini itu kita menghadiri party ya party birthday atau seperti pesta ulang tahun nah hidangannya itu seperti ini ini ada bobohan komplit ya teman-teman nah setelah kita puter-puter itu perut aku itu mulai mulai bekerja ya mau mengemil gitu ya teman-teman nah oke teman-teman nah cukup ya disini konten aku hari ini aku sudah membawa kalian muter-muter satu hari ya teman-teman nah ini hidangannya itu seperti ini ya teman-teman kalian lihat bisa lihat sendiri kan seperti ini ada kue bulu ada segala macam lah ya ya malum lah orang berduit ya teman-teman kita cobain dulu bismillah ternyata enak ya teman-teman tinggal makan dengan gratis ya teman-teman nah seperti ini nah ini di dalamnya itu seperti ini ya teman-teman pilanya seperti ini ya mewah sekali ya teman-teman serasa hotel bintang 5 gitu ya ini dia toiletnya itu seperti ini ini ruang tamunya itu seperti ini ya teman-teman sekarang hari sudah malam ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan menemani aku berputar-putar selama satu hari ya teman-teman nah ini sekarang aku mau menuju pulang ya teman-teman karena kan sudah malam kita waktunya sudah pulang ya teman-teman oke teman-teman buat kalian yang suka sama aku seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman dan juga sampai disini sampai jumpa di lain video ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oooohh Terima kasih telah menonton